Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ke sedua Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Amin Di masa pandemi ini Kita masih menggunakan pembelajaran secara daring Atau pembelajaran secara jarak jauh Salah satunya adalah pembelajaran lewat video Anak-anak ke sedua yang ibu cintai Di masa pandemi ini Ibu akan mengingatkan kalian Untuk mematuhi protokol kesehatan Protokol kesehatan yang harus kita terapkan Yaitu ada 3 M Yang pertama Memakai masker Yang kedua Membasu tangan dengan sabun Dan yang ketiga Menjaga jarak Dengan menerapkan protokol kesehatan Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 Amin Ya Rabbah Anak-anak yang ibu cintai Sebelum kita belajar ke materi matematika Terlebih dahulu Kita angkat sikap berdoa Sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdoa Semoga dengan berdoa tadi Kita semua mendapatkan pemahaman dengan ilmu yang kita dapat Amin Anak-anak ke sedua yang ibu cintai Hari ini Kita belajar matematika Yaitu materinya adalah Belajar membaca waktu dengan jam analog dan jam digital Apa itu jam analog dan jam digital? Mari kalian dengarkan, ibu jelaskan Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum jam Sementara jam digital adalah jam yang menunjukkan waktu dengan angka Baiklah anak-anak Ibu akan jelaskan Media apa saja yang ada pada jam analog Yaitu Pada jam analog ini Sebenarnya ada tiga macam Yang pertama Jam tangan Yang kedua Jam waker Dan yang ketiga Jam dinding Yang akan kita bahas kali ini Oke Ibu bawa jam dindingnya Di dalam jam analog Atau jam dinding ini Ada dua belas angka Angka satu sampai dua belas Kalian mungkin pernah dengar ya Ada jam dua puluh empat Kenapa demikian? Mari kalian dengarkan Ibu akan jelaskan Sebelum kita menjelaskan Jam dua belas Atau jam dua puluh empat Ibu akan jelaskan dulu Media yang ada di jam analog ini Ada tiga jarum Jarum yang panjang Menunjukkan menit Jarum yang pendek Menunjukkan jam Dan jarum yang kecil Atau tipis Berbeda warnanya Yang ini hitam hitam Dan yang ini merah Menunjukkan detik Sudah paham? Nah tadi Ibu singgung tentang Dua puluh empat jam Sementara Angkanya ada dua belas Kenapa demikian? Nah Sekarang kita putar Jarum panjangnya Ke angka dua belas Dan jarum pendeknya Yang menunjukkan jam Ada di angka Satu Ini menunjukkan Jam satu Nol Nol Perputarannya Ketika berputar Dari jam dua belas Maka ke satu Kalau siang Kita sebut Jam tiga belas Kalau dini hari Kita sebut Jam Satu Kenapa ada jam dua belas Kita Hitung ya Tadi Ibu bilang Kalau jam dua belas Siang Dan jam satu Itu namanya tiga belas Kita tambah Satu Satu Kesatu jam tiga belas Empat belas Lima belas Yaitu jam tiga sore Enam belas Jam empat sore Tujuh belas Jam lima sore Dan seterusnya Sampai ke angka dua belas Pada dini hari Itu namanya Jam dua puluh Empat Nol Nol Tentu Nah Bagaimana kita menentukan menitnya Pada angka satu sampai dua belas Itu adalah kelipatan lima Bagaimana kelipatan lima itu maksudnya Yaitu Antara jam dua belas Angka dua belas Sampai angka satu Itu adalah lima menit Ini contohkan Angka Jam Jarum jam menunjukkan ke angka dua belas Jarum panjang menunjukkan ke angka satu Ini berarti Jam dua belas lewat lima menit Kemudian Ditambah lagi ke angka dua Kelipatan lima Tadi dari dua belas ke satu Itu lima menit Dari satu ke dua adalah Sepuluh menit Jadi lima Tambah lima Ke angka Tiga lima belas menit Ke angka Empat Dua puluh menit Dan seterusnya Baiklah Anak-anak ibu yang Ibu cinta Sekarang Ibu tunjukkan Angka Sebelas Jarum Pendek Atau jarum yang menunjukkan jam Ada di angka sebelas Sementara Jarum panjang Yang menunjukkan menit Ada di angka Empat Jam berapakah ini Aku kasih tau ya Ini adalah Jam sebelas Lebih Atau lewat Dua puluh menit Dari mana Dua puluh menit itu Seperti yang ibu sebutkan tadi Setiap angka Itu kelipatannya Lima menit Kita hitung Sama-sama ya Lima Ditambah lima Sepuluh Ditambah lima menit Lima belas Lima belas Ditambah lima menit Lagi Dua puluh Jadi Yang ibu putar jarumnya Ini menunjukkan Jam sebelas Lewat Dua puluh Menit Itu saja contohnya Semoga kalian cepat paham Selanjutnya Ibu Satu lagi Yang akan ibu jelaskan Yaitu Jam digital Kita lihat jam digitalnya Seperti ini Ini namanya Jam digital Seperti yang ibu sebutkan tadi Jam digital adalah Jam yang menunjukkan Waktu dengan Angka Jam digital ini Contohnya Ada pada Jam di hp Itu namanya Jam digital Ada juga yang pernah kita lihat Di mesin Itu juga namanya Jam digital Yang menggunakan Angka Baiklah anak-anak Yang ibu cintai Ini yang ibu pegang Adalah Contoh Jam digital Nah Lebih Mungkin ini Jam digital adalah Lebih mudah Untuk kita membaca Waktunya Yaitu Yang ibu tulis Di sini adalah Angka 12 Angka 30 Dan Angka 47 Yang Angka 12 Ini menunjukkan Jam Sementara yang 30 Menunjukkan Menit Dan yang 47 Menunjukkan Detik Jadi Jam digital Yang ibu pegang Ini menunjukkan Waktunya adalah Jam 12 Lewat 30 Menit 47 Detik Ya Ini namanya Jam digital Mudah-mudahan Apa yang ibu jelaskan Tadi Kalian mengerti semua Dan paham Nanti Irma Kalian praktek ya Untuk Menanyakan Jam berapakah Sekarang Baiklah Anak-anak Kelas 2 Yang ibu cintai Demikian Tadi Pembelajaran Materi Tentang Membaca Waktu Jam Analog Dan Jam Digital Semoga Kalian Paham Semua Dan Mengerti Dan Mampu Membaca Waktu Dengan Jam Digital Dan Jam Analog Semoga Kalian Sehat Semua Tetap Semangat Belajar Kurang Lebihnya Ibu mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh